Inilah kondisi dua ruang di SMA 17 Yogyakarta, setelah dirusak orang tak dikenal. Satu ruang kelas 10 dan satu ruang perpustakaan rusak berat, dengan genteng tak sedikit pun menutupi atapnya. Menurut saksi mata Sekar Jito, pelaku pengerusakan berjumlah 8 orang, pengerusakan terjadi pada Jumat petang. Jam 3 saat pemerintah sama anak saya dan mengetahui benar ini sudah dibongkar sama tukang-tukang itu sekitar 8 orang. Itu cuma tukang-tukangnya mbak ya, jadi tukang-tukang suruhan. Kita waktu itu terus kita laporan ke Polsek, Poltabes, sama Kuramil. Terus 10 menit, 15 menit Polsek datang, Poltabes datang, disuruh turut semua. Dan pelakunya sampai tadi malam itu jam 7 masih di Polsek. Sampai jam 7 di Poltabes, di Muntai Keterangannya. Kini kondisi SMA 17 masih tertutup seng dan dua ruang kelas yang dirusak tidak dapat digunakan. Dan oleh orang tak dikenal ruang tersebut juga dikosongkan. Sementara untuk siswa kelas 10 dan 9, kini mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah lain. Dan di Tarian Dini, Asif Fajar, Adi TV.